Kembali bersama Fakta 6-2, waspada good people, uang palsu marak beredar. Di Bekasi misalnya, seorang pedagang mie ayam dibayar dengan uang 100 ribuan palsu. Tak menyangka bakat penjual mie ini sempat berikan kembalian pada pelaku. Jadi bapak saya yang lagi jualan, dapet uang kayak gini. Awal Oktober, dibagikan di media sosial oleh putrinya, pengalaman penjual mie ayam di jarak kosa Cikarang Barat dibayar dengan uang palsu viral. Saat kejadian Mamit, penjual mie berusia 50 tahun ini sama sekali tak menaruh curiga. Ketika dua orang datang memesan dan membayar mie ayam yang dibelinya, bahkan Mamit berikan kembalian. Baru kemudian setelah diamati lagi, uang ternyata palsu. Sudah habis, saya pre-pre, saya buru-buru. Jadi saya percaya diri aja, saya cubin, saya pulang, saya berangkat. Jadi orangnya berangkat ke sana. Awalnya gak curiga ya Pak kalau itu di palsu. Karena di panggagangnya ya percaya diri aja. Tak hanya Mamit korbannya, uang palsu marak di Cikarang Barat, para pelaku mengedarkan dengan modus membelanjakan. Di sini kayaknya udah sering ya Pak. Soalnya kemarin pernah lihat ya dari kurir-kurir yang ngomong katanya, uang yang dari COD itu, ini ya pasti uang palsu gitu. Terus saya juga pernah, nemuin juga teman juga pernah katanya dari uang palsu itu. Sebulan berlalu, baru awal pekan ini polisi menangkap pelaku. Kedua pengedar dengan modus pembayaran di Cikarang, termasuk pada Mamit penjual mie ayam, sekaligus juga merupakan pembuat uang palsu. Belajar dari mana? Hah? Oh, dari Youtube itu? Setelah tiga bulan beroperasi, dalam sehari kedua tersangka memproduksi, berikut mengedarkan jutaan rupiah uang palsu. Dari yang bersangkutan, kemudian dilakukan penyitaan terhadap beberapa perangkat yang digunakan untuk membuat uang palsu. Kemudian beberapa uang palsu yang masih dalam lembaran, belum dipotong. penyebarannya mereka menyasar yang kita ungkap waktu itu handphone ya, berawal dari penjualan handphone. Apa belian ya? COD. Modus lainnya, kedua tersangka menggunakan uang palsu untuk berbelanja di toko-toko sembako dan menjual lagi produknya. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.